Intro Berbagai macam bunga dapat dengan mudah kita temui di sekitar kita. Warna-warni bunga seakan memikat mata untuk terus dapat menatapnya. Salah satu dari sekian jenis bunga, anggrek menjadi primadona yang tak tergantikan. Ada sekitar kurang lebih 25.000 jenis anggrek di dunia, dan 5.000 di antaranya berada di Indonesia. Anggrek banyak diminati orang karena keindahan bunganya. Bagi sebagian masyarakat, anggrek menjadi komoditi yang dapat menguntungkan. Dan bagi pecinta anggrek, merawat anggrek menjadi gaya hidup tersendiri. Anggrek dapat tumbuh dengan baik melalui beberapa media tanam, seperti tanah, arang, sabut kelapa, dan pakis. Anggrek merupakan tanaman tahunan. Dari mulai penanaman benih sampai waktu berbunga, membutuhkan waktu sekitar lebih dari 2 tahun. Jenis anggrek yang sering ditemui adalah anggrek bulan. Anggrek ini merupakan salah satu jenis bunga nasional dan telah ditetapkan sebagai pus papesona. Kelopaknya yang lebar dan warna cerah akan membuat mata kita terpikat. Saat ini, saya akan menemui kolektor anggrek sekaligus peneliti anggrek. Setelah berkenalan dengan Ibu Sandra, saya pun diajak berkeliling kebun anggrek. Di sini banyak sekali tanaman anggrek, seperti anggrek jenis katlea dan anggrek bulan. Ibu Sandra pun memberikan beberapa tips merawat anggrek, yaitu menyiram secara teratur, memberikan pupuk setiap 2 minggu sekali, dan dilakukan pemberian citamin B1 pada akarnya. Selain itu, beliau juga memberikan tips mengenai lumut yang ada di media tanam anggrek. Biasanya media tanam anggrek ditumbuhi lumut yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman anggrek. Ini dibersihkan, ini lumut-lumutnya, kemudian ini dilakukan. Ternyata untuk merawat anggrek, keulatan menjadi hal yang penting. Anda tertarik merawat anggrek? Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!